Di instannya ada Mocha itu adalah Mojang Jajaka. Oh Mojang Jajaka. Cewek-cewek tujuh pasti lebih lancar nih duitnya. Ini. Lagi ini gimana? Duh kayaknya gue mau mengundurkan diri. Soalnya gue kayaknya harus jalan sama si band idealis gue. Cik, nah jadi tengk-tengkir nasi gorengnya. Gorengnya jadi pahit gitu. Coklat Friends, setelah DC-DC Extra Trips mengunjungi kota Bali dan Yogyakarta, kali ini saatnya gue dan Bobby bertemu teman-teman kita di Ibukota. Di Jakarta tentunya kita akan bertemu para musisi-musisi favorit kalian dan band-band dari DC-DC Shout Out. Dan kita bakal ngobrolin tentang cerita-cerita yang mungkin belum pernah kalian dengar. Dan tentunya bakal ada live performance-nya juga dong. Coklat Friends, selamat datang dan bergabung di DC-DC Extra Trips. Jakarta, yang katanya adalah kota tersibuk di Indonesia, adalah destinasi DC-DC Extra Trips yang ketiga setelah Bali dan Yogyakarta. Berjumpa kawan baru atau kawan lama tentunya bakal jadi hal-hal yang selalu ekstra. Pastinya bakal selalu ekstra ogulan seru, ekstra petulangan seru, dan ekstra jamming. Coklat Friends, bersiap untuk DC-DC Extra Trips di Jakarta. Terima kasih. 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 Sabat nih, Cio. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari apa kalau sabat? Motley crew pasti. Betul. Karena lagu kickstart, my heart, tentunya. Terima kasih. Terima kasih. makanan yang wajib dicobain kalo dateng ke wilayah oh ini harusnya ada kentang-kentang ya belum dateng kentang-kentang ya mau undungin kentangnya atau langsung diajak? ntar aja pas aja aja dulu oke cheers dulu Cheo cheers talk out friends dicobain nih kalo harus bergerbar ya ngomong-ngomong kita mau ketemu siapa sih disini cincinya mana ini? ada cincinya udah yuk tapi gak apa-apa kita ketemu ngomongka kali ya ngomongka kan temen-temen udah di bandung tuh yang semuanya udah tinggal di tangsel sekarang udah jadi band tangsel karena semuanya tinggal di tangsel iya sih udah gak ada yang di bandung sampe manajer-manajer juga pindah ke jakarta gue gak tau kabar gimana lu udah lama juga gak tau kan setiap orang atau setiap keluarga kayaknya yang semua orang punya memori tentang ngomongka deh iya gak sama lagu-lagunya jaman SMA sih jaman SMA dan mereka salah satu dulu ya pada tahun 2000an 2000an awal ya band yang diundang luar negeri tapi yang diundang orang-orang negerinya sampe main di Korea, di Jepang yang nonton orang Korea bukan orang yang Indonesia tinggal di Korea lu udah tau sih internet digging bunga vinyl liatkan tangs2 tangs2 nya ini ceritanya gitu-gitulah tapi harus banget kita ketemu lagi ngomongka sih dan katanya sih mereka mau merayakan sesuatu di tahun ini katanya Coklat Friends abis kita makan kita akan mau ngobrol deh nih sama Moka karena apa? karena ini adalah ekstra trip Jakarta ibu kota ibu kota ibu kota wih ini dia, sini mas ini mas mas wih wih siap banyak juga ya makasih mas eh mas 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 boleh bintang juga ya oke Coklat Friends makasih juga ya Coklat Friends welcome back to DCDC Extra Trips kali ini kita bersama Moka wuh 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 ada Riko, ada Rina, ada Indra, ada Tomah disini wih bajunya iya kan beastie boys iya kan Moka juga punya yang hitam iya bener ada yang tengkorak kan tengkorak coba lagi gak enak badan jadi bisa di cari dimana tentunya oh disini di tokomoka.com oke yang tengkorak masih ada kan opening langsung dagang loh dia bagus Tomah oke gila udah lama banget ya kita gak ketemu Moka wah gue sih dari gue apalagi di Bandung iya kebetulan anda satu kota nih iya cuma masalahnya sekarang mereka udah di kota saya iya semuanya ya semuanya sama manajer-manajernya semua iya jadi dari dari Bandung udah tangsel sekarang ya tangsel tangsel semua lu tangsel juga ya tangsel gue sama Riko rumah deket oh gitu itu pantesan mirip ya lumayan deket lumayan deket lumayan deket ya om tapi bener loh Moka tuh apa ya kayak ngangenin gitu lu pasti ada satu cerita tentang Moka pasti ada kan dulu jamannya waktu awal-awal kuliah 2000an gak apa-apa ya jadi ceritanya dia dulu ya maaf ya biar kelar biar ada cerita nama uang kan bridging dulu tuh kita ngirim kasih playlist buat cewek yang kita suka udah pasti ada lagu-lagu Moka disitu dong salah satunya udah pasti ada Dear Diary abis itu My Boyfriend segala macem what is what is salah satu anak gue juga dulu kegilaan sama lagu-lagu Moka i share my dream itu udah gila lah siapa sih yang gak mau ketemu sama Moka memoris bersama Moka tentunya udah hampir berjalan 25 tahun nih ya luji 25 tahun luji udah kalau kuliah udah lulus kan udah kecuali ya bandel iya kecuali kayak normal nih berdua nih berdua ini ini lulusnya normal ya liap normal ha 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 24 jam dong ya ya berapa tahun 7,5 tahun 7,5 tahun jangan gini dong gini jangan ditiru jangan ditiru tapi kenapa Nera tapi kenapa karena gue ngerasa kalau terlalu cepet tuh gak masuk bener ilmunya gak mateng gitu ya dan networkingnya gak dapet nah makanya gue tambah lagi ha 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 emang kalian satu sekolah semua atau gimana sih iya satu kampus Satu kampus, satu jurusan, tapi beda subjurusan. Interior, interior, produk. Pandesan lu lagi renovasi mulu ya? Gak aruh itu. Bangun rumahmu lu ini? Rumahnya dia sendiri. Gila, berarti satu kampus. Anak-anak Itenas. Anak desain Itenas. Angkatannya mau saya sebutin ya? Angkatannya gak usah. Terserah. Gak apa-apa om. Makasih 95 ya. Dia 94. 2000-an. Gila 2000-an. Tapi di Itenas. Pada masanya, pada waktu anak-anak ini kuliah. Kalau gue sih masih SD ya. Itu apa ya, permusika. Terus anak-anak yang bergaul di... Apa ya? Disi kreatifnya. Itu megang banget anak-anak Itenas. Gitu. Lu sebut deh. Misalnya di band apa. Di Bandung ya pada masa itu. Terus ada clothing brand apa. Pasti ada anak Itenas. Pasti. Pasti. Merajai clothing-an 2020. Termasuk siapa? Siapa? Acong. Dia udah di mana-mana itu. Presiden. Imaji. Imaji. Angkatan. Himpunan yang desain. Himpunan yang desain. Dia presiden tidak tergantikan. Dia meminta. Presiden terus. Presiden terus. Gue yang besar ke Prabon deh. Gak bisa dia. Sudah seunik itu. Gue sampai pernah ada saat. Gue sempat jadi asisten dosen. Terus gue nanya ke mahasiswa. Kenapa pilih Itenas Desain? Wah. Manat. Manat. Tolong. Bisa dia. Tolongannya. Tolongannya serap. Gimana itu? Gimikis ya. Gue nanya kenapa mereka pilih Itenas Desain? Terus mereka bilangnya pengen jadi musisi. Siapa? Benar. Mahasiswa gue. Ada anak baru. Gara-gara omong sama lu kali. Benar. Benar. Menyenangkan as dos. Beberapa orang. Beberapa anak. Gitu ya? Saya ada penerbangan itu ya. Karena Mas Desain Itenas itu bisa jadi musisi pengen nge-band kata mereka gitu. Karena banyak band yang pasti ada Itenas-nya gitu. Alvin Itenas. Contoh, coba band apa aja? Ceribomsel. Kita. Ceribomsel. Shutter Day. Shutter Day. Shutter Day. Harapan Jaya. Harapan Jaya. Mas Desain Beer. Ya. Kahitna. The Groove. The Groove. The Groove. Rejoz. Rejoz. Kahitna tuh vokalisnya dulu. Iya, iya, iya. Apa? Gak tahu. Zoom. Rasik banget. YouTube. Terang sekor ada gak ya? Jangan. Roaming sih. Benar-benar roaming. Salah satu personalnya ada yang punya gini-gini. Iya, iya. Gue sempat disuruh gantiin tuh. Kemarin ini. Disini. Emot. Lanjut, lanjut. Terus jangan terdistract. Jadi itu. Jadinya mereka motivasinya masuk Desain di Tenas karena pengen jadi musisi. Deketin asus dulu. Padahal gak ada jurusan musik gitu di kita. Gue baru sadar lagi. Karena gue kan di Tenas. Desain juga. Ngeband juga. Sadar lagi. Sampai sekarang ternyata. Asli, gue ke rumahnya jam 11 malam. Di atas, gerung-gerung. Apaan gue? Biasa. Terus waktu saat itu tuh di Bandung emang deket banget ya. Bener. Floating sama band tuh bener-bener. Relate banget. Jalannya bareng banget. Bahkan saling support misalnya. Kru-nya Moka pake kru-nya Burger Kill. Even Iyo jadi bintang video. Ini satu fact ya. Sampai dia rela mencukur kumis. Nanti judulnya Life Keeps on Journey. Nanti bisa di cek lah. Nanti di cek di sini nih. Di bawah nih kita tampilin. Ceritanya Iyo lagi patah hati di hibur sama Moka. Oh, selamanya ya. Dia pake baju putih sama hitam. Udah kayak ini ya. Semik anak semik. Semik. Terwisata. Dan request-nya gue diminta untuk melakukan gaya-gaya yang tidak lazim. Gerakan-gerakan pemiru gitu. Nggak tau lah pokoknya gitu lah. Dan cuma Iyo yang bisa. Nah itu sih. Yang agar lain sih sutradaranya sih kayaknya sih. Saudara siapa waktu itu? Sudah nanti ada. Udah-udah. Kita panjang kan. Nanti 3 jam. Nanti bisa cek di komen boleh dijawab langsung. Ternal. Ternal. Terus selain ini pada nge-band, nge-band, nge-band. Eh berarti kalian seangkatan gak sih semua? Seangkatan. 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 Seangband angkatan. Seangband angkatan. Langsung lagu sendiri. Langsung. Tuh anak Bandung tuh dulu kayak gitu. Siapa? Jadi awalnya kan gue sama Arena nge-band duluan nih. Terus udah punya lagu. Terus satu dan lain hal. Band. Anggota band yang lain gak begitu setuju lah ya sama lagu itu. Ya kurang sejalan gitu. Kurang sejalan lah. Terus ketemu lah sama Indra. Amin drama sama. Lagi ngapain waktu gue lagi. Lagi main. Lagi marang. Lagi drum and bass. Drum and bass. Asik. Kita ngapain Udra ya. Asik. Berdua lagi begitu terus satu dateng. Eh dia dateng. Gua lagu udah banyak nih. Terahin gitu ya. Terus Indra bilang. Gua mau nge-band tapi bawain lagu sendiri. Siapa bilang? Indra. Karena gue main drum gak bisa sebenernya gue. Iya jadi gue tuh bingung waktu awalnya ya. Riko tuh bilang kayaknya lagu-lagu kita bisa nih diulik bareng. Sama siapa? Indra sama Toma. Hah? Mereka ngapain? Bingung kan saya soalnya kalau di kampus itu Toma itu biasanya jadi vokalis. Indra itu gitaris. Tiba-tiba sih Riko bilang. Kenapa ada vokalis sama gitaris lagi nih? Kenapaan gitu kan? Ternyata Indra bilang dia waktu SMP main drum. Terus Toma beralih jadi main bass. Ternyata begitu. Beli lah bass yang dipake horn itu dulu tuh. Tuh bakap-bakap. Betot. Or tuh. Oh bass horn yang lima senar itu ya? Oh iya yang gini nih. Si cocok tuh kok. Gak cocok. Gini ya. Gini mana sih? Gini-gini kan cucu. Gini-gitu. Gak cocok sih jangan-jangan. Untung gak jadi. Jadi awalnya lagunya dari Riko. Amal ya. Ya. Pertama Secret Admirer. Me and my boyfriend. Sama lah keeps on turning. Sama life use on turning. Terus jual lah bertiga dulu. Jual sama Indra Mertoma. Habis itu baru hari mau ganti. Jadi kita selama dua tahun itu. Latihan doang. Jadi karena ini kita menganggap ini adalah sebuah proyek idealis. Yang tidak akan tahu bisa komersil apa anggap suatu hari. Cuma kita merasa lagu ideal tuh kayak gini. Terus waktu kita ngumpul itu kita gak pernah punya nama. Jadi sebenarnya nama itu baru dicetuskan di hari kita manggung. Sebelum naik panggung. Sebelum naik panggung. Banget. Pen apa nih? Pen angkatan segini ya? Jangan-jangan. Tawan tuanya. Oh pas. Di kampus ya. Di kampus. Apa ya? Boka deh. Boka aja deh. Soalnya besoknya kita manggung lagi di. Unisba. Udah jelasin banget. Udah dimana langsung itu aja tuh. Dibikir ada apanya. Gak ada. Akhirnya ada. Akhirnya ada. Setelah berjalanan lagi udah adain. Tapi bagus artinya gimana Moka? Coba Arina. Itu Moka itu artinya adalah suatu rasa yang khas. Gitu ya. Dia di antara coklat dan kopi. Dia punya kepribadian sendiri gitu. Di tengah-tengah. Tapi tidak mengganggu yang lain. Iya. Tapi ada juga yang sih. Jangan-jangan. Itu kata Soleh gak boleh sejauh. Yang instannya gak boleh ya? Gak apa-apa ya? Tapi disini gak apa-apa ya? Maka kenapa Kak? Si Soleh lagi lagi. Kenapa dia mengatur-ngatur dia mamam. Jadi arti instannya ada Moka itu adalah Mojang Jajaka. Oh Mojang Jajaka. Enak ya. Gak usah pinggir banyak-banyak. Mojang Jajaka. Luar. Di Bandung. Bandung. Moka. Ini katanya. Sempat denger-denger ada fun fact di. Di pertama Moka. Indra muntah katanya. Oh iya. Nah. Di pertama. Pertama. Benar gak? Pertama. Iya muntah tapi kayaknya sih. Masuk angin ya? Karena masuk air. Bukan masuk angin masuk air. Iya wajar sih wajar. Jadi di inaugurasi tenas itu kan sebenernya pesta kostum ya? Iya pesta kostum. Indra tuh pake baju. Gue gak inget gue pake baju apa. White tie lu tuh. Waduh. Tai boxing gue inget banget tuh lu. Tai boxing. Soalnya kemana-mana yang di nama gitu Drak. Tenang Drak. Iya pesta jadi di kampus-kampus. Di Bandung. Di Rupa. Khususnya di Rupa. Pasti ada. Wah di Rupa lagi ya. Inagurasi. Inagurasi tuh boleh pake kostum apa aja. Terserah. Wah. Sekarang-kadang kita bertandang ya. ITB bikin. Anak ITB datang. Anak ITB datang. Tapi gak boleh serius. Kan serius kan udah bubar kan? Bisa, bisa, bisa. Nah kita seriusan yang terlalu serius. Disinilah reunian serius. Disini sih. Jaksini serius. Masuk. Masuk. Masuk, masuk. Disinilah disini. Tungguin aja disini kali ya. Itu gimana tadi? Gak boleh serius. Iya. Kan ada. Apa sih? Anak. Himpunan lain yang musisi gitu. Terus nge-band bawain lagu Youtube. Terus ditarik-tarik. Si Mas Luk. Si maknya. Gak boleh ini. Terlalu serius. Gak boleh kebagusan. Gak boleh kebagusan. Gak boleh terlalu bagus. Hacong itu dulu nge-band. Pertama bikin posternya dulu. Kalau Hacong. Apa? Ahmad Band. Dicari orang-orang yang bernama Ahmad. Anjir. Gak boleh Ahmad Band. Soalnya si Hacong namanya ada Ahmad. Baru tau nih. Gue baru tau kalau Hacong itu Itenas. Itenas? Itenas. Jadi Hacong itu yang nyuruh gue sama Indra kuliah. Itu Itenas. Itu Hacong. Kalau gak ketemu Hacong mungkin kita kuliahnya gak tau dimana. Mungkin aku gak tau. Di lantai. Aku langsung kerja. Mungkin sih mungkin. Ini kan buat vokalis band yang ada vokalis ceweknya tuh yang istilahnya ikonik atau yang nempel. Pasti mau kan salah satunya. Betul. Dengan ciri khasnya baik lagi kan tadi yang ada ciri khasnya. San Rafael ini yang pake flute. Yoi. Sambil nyanyi lagi. Yoi. Gak. Gak, 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 gak. 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 Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Ceritain monggo. Oh iya ceritain. Apanya nih yang diceritain kakak-kakaknya. Iya. Iya jadi saya nih bungsu dari lima bersaudara nih yang pertama cowok tuh gak bisa apa-apa maaf ya. Gak, gak ada, gak ada pakat musiknya maksudnya maafkan aku bang. Gak, 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 gak ada pakat musiknya maksudnya maafkan aku bang. Gak, 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 gue ngajarin dia main lho ya. Gak kan ini konteksnya musik. Oh iya. Dia bisa satu lagu main klasik tapi satu lagu doang. Bagus itu. Berarti udah pasai banget sekarang nih ya. Gak, kemarin gue tantangin ya gak bisa. Gak inget lagi. Nah yang kedua tuh kakak saya sebenernya lebih condong ke dunia sutradara. Dia anak sempat jadi FSRDITB juga. Tapi dia ngedouble bang Unpar dulu arsitek. Akhirnya dia memilih tetep di arsitek. Akunya double gitu. Sempat double. Tapi dia diprotes karena. Kalau gak salah dia ketua himpunan deh di Unparnya apa gitu. Pokoknya jadi susah aja. Terus yang ketiga itu kakak saya pemain piano jazz. Wow. Namanya email. Dia urusan ITB arsitektur. Ya dan dia dulu sempat ngeluarin album juga. Berjudul di ladang stroberi. Mungkin pernah tau dulu pernah ada sinetron judulnya stroberi. Nah dia yang ngisi soundtracknya. Makanya langsung dibikin restoran. Beda-beda ya. Beda juga lagi. Aset. Aset stroberi. Aset stroberi. Beda. Beda-beda. Oh bikin toko. Toko stroberi. Bukan aset. Tapi emang ada sih. Cafe stroberi ada. Cafe stroberi ada. Tapi bukan itu. Iya. Terus selanjutnya saya punya kakak. Yang pas di atas persis sama saya. Cuma beda 2 tahun. Itu Dewi Lestari. Dia seorang penulis. Dan lu juga sempat di triori Dasita Dewi. Nah jadi memang karena keluarga saya. Banyak yang main musik. Saya udah anak kelima nih. Udah gak begitu di peduliin lagi gitu. Ya bebas aja lu mau main musik gitu. Untungnya. Jadi saya lebih dibebaskan. Sementara kan. Kalau kita punya kakak kan pasti yang. Tanggung jawabnya lebih besar gitu. Harus memberikan contoh pada adik-adik. Nah masalahnya ini yang ngasih contohnya udah begini kan. Ya jadinya akhirnya saya. Terjun di dunia musik juga. Makanya Moka ngerangkul Arina. Ayo Arina ikut kita. Intinya ternyata ini aja deh. Kita jalan bareng-bareng gitu deh. Dari 1999 kan. Dari 1999 kan. 25 tahun loh. Tapi kalau gak salah. Arina juga sempat bergabung di satu band juga ya dulu ya. Oh iya. Jadi dulu gini kan. Si Moka selama 2 tahun ini. Hanya latihan. Gak ada duitnya kan. Latihan dulu ya. Latihan doang. Jadi sementara tahun 2001. Saya udah lulus kuliah. Harus punya penghasilan. Nah saya mencari penghasilannya lewat band coveran. Dulu ada band namanya She. Jadi terdiri dari tujuh cewek-cewek. Jadi playernya cewek semua. Tujuh lagi ya. Tujuh. Bagi-baginya gimana tuh? Bagi tujuh. Kecil banget emang. Dari honor 100 ribu saya dapet 8 ribu. Iya. 8%. 8% aja. Oh iya. Asalnya pernah main di Unpad gitu 100 ribu. Asli aja 8 ribu. Oh iya. Lumayan lah. Iya iya iya. Dulu mah masih bisa naik akot ya. Iya masih bisa. Terus udah gitu saya mencari uang di band itu. Dan kemudian itu dulu masih jadi band coveran The Course ya. Dulu kan bandnya sangat oke. Dulu saya sampe bunyatin whistle nih. Gimana caranya gue pengen jadi Andrea banget nih gimana caranya. Kalau saya anaknya pol-polan. Ya. Jadi udah. Kami pernah menjadi juara lomba mirip The Course. Yang diadakan oleh tabloid Mumu. Juara umum langsung. Juara umum langsung. Mirip The Course. Iya paling mirip dong gimana. Iya sih bener. Terus setelah itu masalahnya adalah. She juga mau ngeluarin single. Lagu yang saya tulis. Mau kak mau sign sama fast forward. Nah kan bingung akhirnya. Persimpangan. Persimpangan tuh saya harus memilih. Iya waktu itu bingung banget. Karena ini masalah idealisme. Tapi saya tau disana banyak duit. Kayak melihat masa depannya wah cewek-cewek tujuh. Pasti lebih lancar nih duitnya. Ini. Lagu ini gimana. Nah kita tuh waktu itu. Bilang gini ameriknya di ujung ya. Gak apa-apa lu sana aja. Fine. Fine ini. Di ujung. Lagu yang. Di sudut gitu. Si itu yang mana ya? Ada judulnya Jatuh. Tapi itu adanya akhirnya di album kedua. Karena waktu itu. Saya gak jadi vokalis utamanya lagi. Akhirnya single itu di takedown gitu. Tapi akhirnya dibeli oleh mereka. Di album kedua. Lumayan lah gitu. Lumayan. Dapet cuan baru muka deh. Nah itu. Tapi milihnya dosa. Akhirnya milih muka lah gitu abis itu ya. Iya saya milih mokanya. Dari milih lebih ke tiga cowok dibanding enam cewek yang lain gitu. Iya. Tapi sebenarnya tidak ada hubungan dengan itu. Saya cuman. Jauhan lu. Jauhan lu. Ini kan masalahnya idealisme lawan duit gitu ya. Oh iya iya. Akhirnya saya tanya sama salah satu sahabat saya. Namanya mirip saya. Saya areni. Saya arena dia areni. Saya tanya ke dia. Ada teman kuliah saya. Oke. Saya tanya ke dia. Ini menurut lu gimana? Saya mendengarkan dua-duanya lagunya. Satu moka satu shi. Sampai gitu ya sampai. Iya. Dan dia orang yang jarang denger musik. Oh jadi. Jadi pasti objektif dong. Iya bener. Udah gitu dia dengerin. Oh yang ini. Waktu itu saya dengerin secret admirer kan. Kenapa? Yang gini jarang. Yang itu banyak. Oh. Gitu langsung. Oh. Terima kasih areni. Kalau misalnya anda nonton di rumah. Adil kan areni. Semoga tali kasih akan segera. Denganggil areni. Ya areni. 25 tahun areni. Areni. Yang baju merah sini. Oh gitu. Ceritanya. Pas. Dan disitu langsung. Arena mengiyahkan. Iya. Oh bener juga oke deh. Iya udah. Maka aja. Tapi jadi berantem pan. Amasih. Iya 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 shi. Iya shi. Ya saya kan paling deket tuh. Dulu sama pemain bassnya. Sama pemain keyboard. Salah satunya ada saudara saya juga kan. Akhirnya ketemuan sama mereka dulu. Eh shiya nungkabeh langsung gitu ya. Takut. Akhirnya ngomong ya. Di depan Aru. Studio Aru. Tempat kita sering latihan kan. Ada tukang nasi goreng. Makan baik bertiga. Baru makan. Neng. Make sense. Make sense. Ada scene ya. Ada scene ya. Ada scene. Bang. Panes. Panes. Lanjutin. Silahkan. Udah. Udah jadi. Udah jadi. Oh bukan yang punya Neng berarti. Kok buka sih kamu. Abis masak ngerokok dulu. Iya. Bangga-bangga. Coklat dong. Ya iya iya. Langsung. Tapi kayaknya kalau misalnya. Rasanya mau makan. Nanti kayaknya lebih. Hmm. Itu ide yang brilian. Brili brili brili. Iya bener. Itu harus. Moga nanti. Ada ya. Kalau. Mungkin akan dibuat. Lanjut lanjut. Maaf. 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 Ini cowok semua. Brengsek cuman. Cainan Neng. Aduh. Ya akhirnya saya ngomong kan. Duh kayaknya gue mau mengundulkan diri. Eh soalnya gue kayaknya harus jalan sama si. Ini. Band idealis gue. Terus makan bertiga. Terus pepuluh-pepuluh. Gimana? Tungguna kia nasi gorengnya. Balik. Tungguna. 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 Rasanya tuh. Aduh jadi mual kayak. Udah. Akhirnya sejak hari itu. Saya memberanikan diri. Untuk ngomong ke yang lain. Gitu. Yang berdua ini mah. Akhirnya pasrah aja. Dengan keputusan saya. Gitu. Udah. Akhirnya saya pamit. Tapi memberikan. Jangka waktu. Jadi sampai April akhir. Saya masih disini. Terus nanti maaf saya harus. Mundurkan diri. Ya begitu. Dan akhirnya. Arina bersama Moka. Moka. Sampai hampir 25 tahun. 25 tahun. Cara maintain nya gimana tuh ya. Udah mau tunangan kali. Ya gak belum. Ya tapi udah nikah juga sih. Ya ya. Karena adek banyak nikah tahun 2019 kan. Sekarang. Kok jadi ngomong. Jadi ini istri kedua Rico. Moka gak. Gimana sih sebenernya Moka. Memaintain relationship. Sekarang. Apalagi kan. Dari tahun 1999 itu kan. Industri musik gak kayak sekarang nih. Ampe dibikin relate. Ampe yang sekarang. Yang udah super digital. Terus pendengar. Yang dengerin kalian aja. Bahkan sekarang yang datang. Umur di bawah 20 aja. Ada. Ya. Yang Widjes mereka belum lahir. Gimana maintain sampe. Sesustain itu. Pertama memang. Kita tau siapa di. Ininya lah. Kalau di. Kereta api tuh. Nakoda nya siapa. Masih. 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 Udah lagi. Semuanya gak. Semuanya gak. Semuanya salah. Perahu gak. Nakoda. Di kereta. Perahu yang kayu. Oh ya gini. Oh ya gini. Kalau bus. Ada nakodanya kan. Ya ada. Nakodanya Rico disini. Udah follow aja. Jangan kita gontok-gontokan. Harus. Harus follow Rico berarti kan. Harus ada. Follow Rico guys. Gak bisa semuanya nakoda. Aja yang ribut. Itu Avenger pasti. Harus itu satu. Deal ya. Deal yang penting. Untuk. Kebaikan band nya. Iya gak. Walaupun gontok-gontokan gitu. Terus. Dan sadar teknologi. Karena kita melewati fase itu. Banyak kan. Dari Maset. CD. MP3. Staffa band tuh. Pakai itu tuh. Anak sekarang lagi dengerin. Mungkin gak tau tuh. Pulpen sama kaset itu. Nah itu. Hubungannya apa kan. Anak sekarang lu. Win M juga belum tentu tau. Gue juga gak tau nih. Apa sih itu. Serius. Ntar gue di MSN lu. Mau dimana nih. Lanjut. Tapi. Oke. Gue leader ya. Lu gitu gak? Gak juga. Organik aja. Organik lah. Itu supreme leader. Gue leader gitu. Berarti kan ada. Musyawarah dulu. Untuk punya mufakat. Untuk punya gitu kan. Yang. Paling. Ini aja sih. Misalnya kayak. Hubungan sama label. Ya udah gue deh. Kayaknya yang maju gitu. Oke. Gue sama Almarhum Marin kan. Deket banget. Ya. Rumahnya deket. Terus ya udah tinggal. Nelipir. Biar deh gue yang urus. Soal kontrak-kontrak gitu. Terus. Apalagi kan. Waktu. Di saat itu tuh. Fast forward salah satu. Label independen yang. Oke wanya. Iya iya. Kita sebenernya sama-sama nyebur sih. Iya iya. Si fast forward juga gak ngerti. Apa-apa. Tentang perlabelan. Moka juga gak tau. Gimana nih. Kalo sama label. Akhirnya. Jalan bareng yuk. Udah sama Marin tuh. Taktokan. Terus. Terus. Dan berhasil tapi ya. Berhasil. Alhamdulillah berhasil. Itu tuh. Ibaratnya kayak. Fast forward tuh. Rumah buat kita. Marin itu ibunya. Ralf itu bapaknya. Iya. Kita tuh anak-anaknya. Anak-anaknya. Terus di satu titik tuh. Kita emang harus keluar. Dari rumahnya itu kan. Tapi lebaran udah dateng disana. Oh iya. Ya kayak gitu lah. Hubungannya masih tetep sangat baik. Lama. Iya. Dan waktu album. Satu kedua tuh. Kita udah sadar. Bahwa. Sosial media itu. Penting. Dalam karir kita bermusik. Saat itu. Saat itu. Saat itu ya. Tahun berapa tuh. Tahun. Tahun 2003. Ampe 2005 ya. Facebook. Lancer dong. MySpace. MySpace. P.O. Box. P.O. Box. Yang ngurus P.O. Box. Dulu saya yang. Ngetikin surat satu-satu. Kirimin. Nah. Kita itu. Meledaknya di. Waktu MySpace. MySpace. Pada saat itu. Marin. As a fast forward label dari. Dia. Bikin ini lah ya apa. Relations networking lah. Networking lah. Networking sama. Yang diluar dan salah satunya dapet. Waktu itu Jepang. Hmm. Singapore. Singapur. Salah satu band dulu. Dari anak-anak yang sering ke luar negeri. Iya. Sering banget. Jepang. Terus apa lagi? Korea. Korea. Singapore pasti. Singapore pasti. Dari MySpace itu. Dari MySpace itu ya. MySpace itu. Benar-benar jadi itu. Dan sampe di. Sorry. Di rilis sama label Jepang ya. Ya. Jepang. Korea Thailand. Singapore. Singapore. Malaysia sama. Kalau di Taiwan terakhir. Taiwan ya. Ini Korea-Korea beneran ya. Bukan KOPO AREA ya. Itu kita di Korea. Alhamdulillah sudah hampir. Kalau gak salah 6 iklan TV. 6 iklan produk di Korea. Gimana? Produk di Korea. Pakai lagu produk apa tuh? Dari mulai LG. Mencabut hidung. Pulkas. Pulkas. Terus. Oli. Oli nya Korea. Makanan anjing. Makanan anjing. Terus sama. Airlines. 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 Ada beberapa lagu banyak. Air Asiana. Banyak sih. Ada beberapa lagu. I remember. Terus The Best Thing. Badi Zuz ya ya. Oh iya. Yang Makanan anjing ya. Happy. Happy. Jadi. Alhamdulillah. Berkat sosial media itulah. Yang. Konekin kita ke. Luar negeri. Dari dulu ternyata mereka. Tunggu tangan. Gua ternyata. Siapa mau ternyata. Siapa mau ternyata. Bahkan. Konser Tunggal Moka itu. Pertama kali ya di Korea. Korea. Pertama Tunggal. Pertama kali konser Tunggal itu ya Korea. Iya ya. Karena ngantri itu di luar ya orang Korea. 2009. Ya iyalah orang Korea. Habis orang semenek. Orang Mongolia. Bukannya agak aneh yuk. Misalnya muka Melayu diantriin sama orang Korea gitu ya. Jadi ini aneh banget. Asli orang Korea. Maksudnya bukan. Bukan orang Indonesia disana gitu. Bukan. Dan bukannya ini ya. Berlebih. Tapi. Pas di Korea ada momen dimana kita lagi jalan-jalan di pinggir itu. Ada yang minta foto sama Arina. Orang Korea. Bukan sama cowok-cowok ya. Pas lagi jalan biasanya. Pas lagi manggung gitu kan. Si label Korea tuh nge-treat kita sebagai artis yang gede lah. Jadi kita kan abis manggung. Eh Nangkrim yuk dimana. Itu ada tuh di kayak. Celapsup. Celapsup. Terus mereka gak boleh. Kalian harus ikut kami. Dianterin ke bar yang mewah gitu loh. Injir sanum mayar gitu. Wow ya. Wow ya. Enggak kalian disini artis kita. Jadi lu harus ikut. Treatment kita. Oh. Gila. Kan gak biasanya juga. Ya di convenience store gitu kan. Masih goreng. Masih ada. Masih goreng. Masih goreng. Tapi kalau misalnya. Pada saat itu. Waktu itu. Udah jadi band K-pop ini. Iya gak? Oh kita sangkatan sama K-pop sama. Dulu sempet konser di. Lapangan Bola di Korea. Itu bareng sama. XO. XO. Kita sangkatan sama XO. Gede banget. Gede banget. Kita gak sangkatan. Bukan sangkatan. Satu panggung. Kita main sepanggung. 2017 gitu. Angkatan masih tuan kalian sih kayaknya. Ngomongin angkatan ya. Iya iya. Jadi pas lagi nanya. Kalau XO sama Suju. Oh Suju kita XO. Soalnya Suju udah tua 30 tahun. Wah. Iya iya iya. Tutup langsung. Kalau ini. Super Junior ya kita ya. Super Junior. Iya iya iya. Tapi itu kan. Karena aware dengan sosial media dari zaman dulu. Iya. Yang sekarang kan sosial media. Ya MySpace nya udah gak ada sekarang. Terus kan. Itu kan berkembang terus nih sosial media. Masih dimaintain sampai sekarang nih ya. Berarti. Mau gak mau harus. Ya diikutin terus ya. Diikutin. Sampai kita. Waktu 2020 tuh live tiktok. Udah live tiktok ya 2020 ya. 2020 pas pandemi tuh kita live tiktok aja. Soalnya yang ramai kan baru sekarang nih. Iya. Jadi. Alhamdulillah sih. Berarti sekarang kan udah mulai terbuka tuh musisi bahwa. Tiktok tuh udah bisa jadi sarana untuk. Silaturahmi lah sama. Yang muda-muda. Karena yang muda-muda kan banyak nih tiktok. Betul. Ada dapet sesuatu gak dari tiktok apa yang. Iya jadi pas setiap kita habis live tiktok. Kita liat di spotify tuh. Itu popularnya itu kan ada tuh di spotify. Itu berubah tuh. Yang kali ini yang track yang. Ya ada kenaikan nya ya. Grafik. Ada spike nya lah. Algoritma nya. Ada algoritma nya. Lagu-lagu nya tuh berubah tuh. Yang naik. Wah bulan ini jadi yang. Jadi yang ini nih. Gitu. Itu. Gila nya itu soal media kayak gitu. Jadi tetep harus di. Pakai lah. Sebagai media. Konten kreator. Konten kreator. Konten kreator. Iya. Jadi kalo misalnya coklat friends mau. Melihat sisi lain Toma. Oh iya. Kayak lagi apa. Menyembeli kambing. Bersihin jerawat. Itu bisa liat channel. Gue. Itu Toma. Itu Toma. Itu Toma. Youtube nya itu Toma. Instagram itu Toma. Tiktok itu Toma. Mantap. Buat Indoyen makan. Coba follow lah. Iya. Tapi bener loh. Gue sebagai. Kan gue. Kalo. Kalian kan tadi di Bandung. Terus tinggal di Jakarta. Toma makan Jakarta tempat yang. Goyen gak pernah makan gitu. Pernah loh. Apa gak. Gue pas ngeliat. Pas ngeliat gini. Anjing. Kemayoran. Rumahnya dimana dia makan. Kemayoran loh. Buat makan ini doang. Gue kemayoran cuma nyari kerupuk siram. Iya. Kemarin. Kemayoran. Makan kerupuk siram doang. Jauh banget. Buset. Dari rumah dia di tangsel kemayoran. Ya empat. Tiga puluh kilo ada itu. Oh. Melaik motor keringetan lah pasti. Lek sepeda. Lek sepeda sehat. Tapi gak dilakuin. Menuju. 25 tahun. Ya iya. Tahun ini kan? Ya tahun ini. Tahun ini ya. Bulan apa sih? November. Beneran gitu. Iya. Mau bikin apa sih kalian? Iya. Kalau gak salah nih. Waktu itu sempat. Gue sempat ketemu. Mereka. Di satu tempat yang. Wih. Ada musisi. Ada musisi nih. Terlalu banget nih. Iya kan. Dia udah musisi. Iya kan. Yang sebel nih. Musisi. Musi baru nih. Bincang-bincang musisi. Bincang BBM. Bincang-bincang musisi. Pas gue datang. Wih musisi semua. Moka nih. Terus gue langsung mikir. Boleh siapa udah produsernya? Boleh boleh boleh. Oke. Di tempatnya. Lava Pratom. Wow. Tanya dong. Apain Cia. Ngobrol-ngobrol aja Cia. Wah gila ini lah. Baru nih batinnya sama Lava nih? Baru. Lagi progres. Lagi progres. Untuk persiapannya. Untuk persiapannya. Gini. Buat. Kita bikin single ya. Single lah buat 25 tahun Moka. Wih. Judulnya nanti dulu. Karena belum. Oh judulnya nanti dulu. Nanti. Salah tanya-tanya nanti dulu. Belum ada judul. Belum ada judul. Cepet ya dia. Boleh sih tapi ini. Boleh pertimbangkan judulnya. Nanti dulu. Nanti dulu. Jadi judul masih fluktuatif nih ya. Jadi para Cokat Friends kalau misalnya mau ngasih saran judulnya apa. Menyumbang judul ya. Tanpa tau lagunya gimana ya. Silahkan. Yang penting vokal aja. Yang penting vokal aja ya. Oh gue juga mau nambahin buat temen-temen yang bermusik. Dan baru-baru kabar yang bermusik lah. Moka tuh gak pernah satu. Kalau ditanya apa namanya Moka. Kan kita udah lama ya 25 tahun. Kayaknya tak perlu dijawab deh. Sebenernya tetap harus dijawab. Ke siapapun. Karena pendengar kita kan meregenerasi-regenerasi. Mungkin yang boleh-boleh tauin tau. Yang sekarang mungkin gak tau. Tentu. Itu aja sesimpel itu kita tetap jaga. Jadi kita selalu jawab. Bener lagi. Dengan senang hati. Terus sama kalau kita ngeliat lagi di sosial media. Ada portal-portal berita. Terus beritanya. Alasan misalnya Kurt Cobain meninggal gitu. Kita mungkin udah tau kan. Cuman apaan sih masih banget berita. Cuman kita lupa kalau ada generasi yang mungkin gak tau. Dan memang harus disampaikan terus nih. Ini apa? Jadi poinnya. Iya. Harus tetap branding. Branding-branding ke anak-anak yang muda-muda. Jangan lelah untuk branding-nya. Jadi kalau punya karya terus-terusan aja ya. Dulu kita pernah bikin konser 360 ya. Pertama kita bikin tuh. Karena saat itu 360 lagi happening kan. Kita bikin. Kayak gitu jadi sadar. Apa yang lagi hype gitu. Mungkin bisa membantu untuk kita tetap bisa bagus. Kecenderungan sih kita malah terlalu. Kedepan. Terlalu keduluan sih. Keduluan. Terlalu keduluan. Mulainya gitu ya. Jadi waktu kita bikin yang 360 itu. Sebenernya belum ini banget. Orang baru aware bahwa ada kamera 360 gitu. Terus kita bikin itu dalam bentuk kemasannya konser gitu. Ya pada saat itu sebenernya. Belum terlalu ini ya. Tapi sekarang-sekarang akhirnya udah mulai. Orang udah mulai pake gitu. Baru mulai. Bagus hasilnya. Tapi kan pionir saya lagi. Yoi. Ada tunnel error ya kan. Terus kita. Konser di apa? Pake. Binaural. Binaural ya engga yang pake apa dulu tuh. Yang di. Air. Tungguan. 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 Tungguan di air. Berarti diikat boleh ya. Tapi menarik loh yang konser kita waktu pandemi itu. Ada karakternya kecil-kecil. Oh. NFT. NFT. Jadi kita masuk ke dalam dunia NFT. Terus kita konser disitu. Waktu jaman NFT. Waktu jaman NFT. Jadi orang kalo masuk pake profiling NFT mereka. Akunnya terus bisa ngeklik. Keluar video kita. Wuh. Dulu tuh pernah bikin itu. Cuman ya memang. Tiba-tiba NFT drop ya. Jadi ga terus. Itu ide bareng-bareng tuh. Untuk masuk ke teknologi gitu. Siapa yang meratin teknologi banget sih. Bukan NFT gue sama Tomat duluan yang nyebur. Untuk tau trial and error lah. Jadi pas. Oh kayaknya gini nih. Baru apa yang. Semuanya ya. Ini kayaknya bisa nih. Kita bikin. Bikin. Alhamdulillah kebetulan ada. Partner-partner yang emang mau. Berusaha sama sama kita gitu sih. Ini buat yang persiapan nanti. Selain single. Apakah akan ada kayak semacam konser tunggalnya. Atau showcase dimana yang spesial gitu ga? Atau emang mau disurprisin? Bakal ada homecoming lah. Kita kan ke Bandung. Sudah lama kayaknya ga. Alhamdulillah ke Bandung nih. Kita sekalian kayak apa ya. Reminiscing lah ya. Ya kita kan lahirnya di kota Bandung. Oke. Kita pulang dulu nih. Mungkin bikin konser cepat. Di kereta cepat mungkin ke Bandung. Cuman. Berapa lagu doang. Cuman 25 menit. Bentar. Barulah beropening. Satu kereta udah nyampe lah. Baru setidak kereta nih. Gak dong. Rencana kayak gitu ya. Ya pengen bikin sesuatu lah. Di bulan? November. November pas. Pas ya? Pas ya. Gatau gue asal nyebut aja sih. Gue asal ngeikut juga sih. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Minum dulu, minum dulu. Silahkan, silahkan. Masih om. Masih om. Tapi progres singlenya nih. Lagi progres atau udah sampe tahapan? Atau udah kelar atau tinggal lagi mixing atau segala macem? Single pertama lagi mixing. Lagi mixing? Single pertama. Yang dua lagi masih. Godok. Mixing juga disana? Mixing Mas Lava yang. Lava juga? Iya. Mastering juga rencananya disitu juga? Mastering rencananya di Mas Reza. Oh. Kita gak mau terlalu banyak informasinya. Kita tahan-tahan dikit. Tapi mini album ini ya. Oh mini album? Sebenernya gue tau. Iya, 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 iya. Bukan single berarti ya? Ada berapa berarti? Kayaknya kita harus gak produk dulu sih. Lucu. Bagus, 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 bagus. Yang lainnya bingung. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Tapi khusus buat DC-DC lah. Yes. Informasinya harus yang... Masuk. 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 Pokoknya nanti dikondisikan deh. Bisa banget. Caw. Caw. Udah lama sih gue. Gak denger Moka. Iya lagi. Manggung. Akhirnya nonton Moka dimana ya? Di Jakarta sih. Kayaknya di Jakarta. Gue lupa. Kayaknya di Balai Sardini atau dimana. Kemarin-kemarin mereka Manggung. Cuman kita aja gak nonton. Mereka padel lagi. Di studio yang lo dateng. Kita tuh konser disitu. Pas kemarin lagi rekaman. Konser. Untuk dia. Oh yang kemarin. Yang kita ketemu di itu. Di Bitaro. Iya, 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 iya. Masih gorengnya. Mas. Oke. Sial aja. Siulnya unyil. Klasik tuh. Siulnya unyil. Moka bakal bawain satu lagi. Single nih. Eh gak. Ini dari album. Coba. Kayaknya Toma juga bisa ceritain lagi. Lalu ada yang maksud lagi. Ini lagu ini judulnya tanda tanya. Cuman kalo kekiniannya tuh di roasting. Ghosting. Eh, ghosting. Ghosting. Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Lagunya merupakan roasting. Di ghosting. Di ghosting. Di ghosting. Kalau jaman dulu ghosting itu apa ya bahasa Jaye? Apa ya. Digantung. Oh digantung bener digantung. Dikasih harapan. Harapan pak. PHP. PHP. Zaman dulu. Zaman minta ya. Iya iya. Gak tau sih. Ini aja sekarang ghostingnya tuh. Dari kata-kata aja udah berubah loh. Dari berapa. Apalagi udah 25 tahun kan. Itu udah berubah banyak loh. Banyak. Anak sekarang gak ada yang ngomong Yoms lah. Apa tuh. Yoms. Uang kayaknya itu sir keluruhan kali. Itu apa. Betul kakak. Betul yoms. Bera, bera, bera. Asik, asik, asik. Tentang saya salah. Lanjut, 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 lanjut. Nah di lagu ini. Sebenernya ini kita mau kasih spesial juga buat DC-DC. Lagu Tanda Tanya kita bawain yang beda ya dari versi sebelumnya. Lagu tahun berapa nih? Tahun 2018. Tahun 2018. Kalau nanya tanggal. 6 tahun yang lalu nih. Tolong jawab. Album keberapa, tanggal berapa? Tahun berapa nih? Tahun 2018 album 5. Itu adalah album mocha pertama yang full Bahasa Indonesia. Oh ya ya. Selama ini kan kita selalu full Bahasa Inggris. Kecuali soundtrack untuk Rena itu campur ya. Ada 2 lagu Bahasa Indonesia sisanya Bahasa Inggris. Gitu. Baru kali ini nih. 2018 itu kita membuat bener-bener full Bahasa Indonesia. Oke. Tapi 2020 kita balik lagi ke Bahasa Inggris. Iya. Dan nanti single pertama. Tungguin deh. Bahasa-bahasa. Bahasa mongol. Bahasa mongol. Eh tapi. Waktu itu bikin alasan. Ah pengen Bahasa Indonesia semua nih. Tapi ada alasannya dong. Nah. Dan kenapa lebih nyaman pake Bahasa Inggris? Jago harinya. Jelas. Ah. Ameriki. Ameriki. Kalo. Gatau yang lain. Tapi kayaknya gue mau wakili anak-anak yang lain. Gue tuh pengen kalo. Albumnya Moka tuh kan. Monumental gitu. Jadi kayak. Lu kalo misalnya denger. Gue pake Brasex nya. Ini berarti album 2. Hmm. Kalo. Ini Bahasa Indonesia. Album 5. Itu jadi udah. Jadi udah idinya ya. Pancetnya tuh gitu. Gitu pikirin loh. Bener-bener ya. Gitu Chow. Lu kan baru mau mulai band nih. Gue minta template-templatenya. Tapi di band gue ada promotor. Aman gue. Gimana promotor. Ini band gimana promotor. Heran. Tapi. Penting tuh networking. Bener. Bener-bener. Moka. Kalo ga ada Nasta. Udah ga itu dulu. Nasta. Ibun Batman. Iya. Oke. Kenapa dia. Dia apa gitu. Dulu dia punya studio yang. Di rumah ya. Di daerah Sriwijaya. Jadi di Moka tuh. Dulu. Lalu ada Cipularang dulu kan ya. Iya. Lalu. Puncak. Subuh-subuh. Ke Jakarta. Ke tempatnya Nasta. Take sound. Balik lagi. Untuk mandi. Manggung. Balik lagi. Jadi dulu kita main tuh belum dapet. Belum ada di ridersnya minta hotel gitu. Gak ada gitu. Jadi ya ngampar dimana ya. Akhirnya di Nasta itu. Iya di Nasta. Nah si Mbak Nasta ini dulu tuh. Dia memang kuat di komunitas di Jakarta. Betul. Sampai kita pernah main satu. Event ada skena. Iya iya. Skena. Jadi cara ini kita harus bilang terima kasih Nasta. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nasta. Ya. Dan kita kebiasaan. Gini lu mantep. Pergi subuh kan. Iya. Nah. Untuk tips. Pergi subuh. Indra punya. Apa tuh. Tips pergi subuh. Ini apa mandi. Gimana kalau mandi. Mandi di pagi hari. Tips dari Indra. Kalo di Bandung itu kan dingin. Oh parah. Lagi dingin-dingin kan sekarang nih. Iya. Nah mau mandi pagi-pagi. Kan pasti dingin banget nih. Kosan gue gak ada air panasnya. Nah gue punya caranya. Gimana tuh. Siapkan dulu. Siapkan dulu. Air panas segelas. Segelas. Ya. Segelas aja cukup. Jadi sebelum kita guyur. Kita minum dulu sedikit. Set. Baru guyur. Oh. Air sugesti tuh jadi. Air panas dulu. Set. Ah panas nih. Burbur. Berarti di kawar mani ada. Gue bawa gelas. Wah ngeti ini tips apa pembodohan. Gue gak tau sih. Bener-bener. Jadi dalemnya harus diangetin dulu. Oh. Kalo di luar dingin. Dalemnya harus diangetin. Itu bener. Gitu ya. Lu kan suka. Camping atau apa. Gak ada gitu. Gitu aja. Gitu ya. Simpel kita gak mandi. Tapi kalian mancing masih? Mancing masih. Ya kita diinterview loh. Kapan kita. Kamu. Kan itu kan Vespa. Iya. Kan ini Vespa baru. Muka diundang mancing kan. Seru kak. Bener ya. Gila. Gila. Gila ya. Gila ya. Apa gimana? Perahu besar kita. Oh ada nakoda tenang. Iya ada nakoda. Nakoda kereta kan tadi kan. Nakoda kereta. Nakoda di keretain tadi. Gini. Oke. Terima kasih temen-temen. Udah beres tenang. Kita langsung aja deh. Apa nih? Gua turun dulu. Engga. Jadi ini lagu tahun 2018. Judulnya. Tanda Tanya. Atau Ghosting. Kita bawain spesial buat DCBC. Wee. Oke. Oke Cokak Fan. Inilah dia. Moka. Dengan Tanda Tanya. He weh. Tanya. Oro. Haru. Oro. Hucah e vemos. Terima kasih.